Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian lagi bersama Dhani Project Kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua Bagaimana cara membuat Z-Crop Untuk mesin CNC secara otomatis Atau tanpa diatur secara manual untuk bagian Z-nya Agar hasil part yang akan kita hasilkan dari mesin CNC Presisi atau sesuai dengan yang kita inginkan Oke, langsung saja kita ke TKP Oke, ini adalah mesin CNC yang pernah kita bikin sebelumnya Dan saya bagikan ke teman-teman semua Ini sebelumnya sudah saya buat untuk bagian Z-Crop-nya Ini saya menggunakan satu buah jepit buaya Dan satu buah PCB yang sudah di-cutting Menggunakan mesin CNC dan bentuknya seperti ini Untuk penggunanya sangat simple Sebelumnya untuk bagian Z-Crop disini saya menggunakan limit suite di bawah ini Sekarang untuk kabelnya ini kita copot dan kita ganti menjadi seperti ini Untuk memasangkannya lebih detailnya seperti ini Bisa teman-teman contoh seperti yang saya buat ini Untuk pemasangannya cukup simple Teman-teman untuk penjepitnya ini silakan teman-teman jepit di bagian atas ini Dan untuk PCB-nya silakan teman-teman tempel di nanti di bawah sini Kalau teman-teman ini lebih pengennya lebih panjang ke belakang Silakan teman-teman desain sendiri sesuai dengan keinginan teman-teman Di sini saya akan membuat contoh bagaimana menggunakan Z-Prop secara otomatis Tanpa kita atur untuk area benda dari matapur ke area bendanya ini Tanpa kita atur secara manual Mungkin itu agak ribet Tetapi di sini nanti kita settingnya Kedalaman PCB-nya ini silakan teman-teman ukur Menggunakan jangka sorong Berapa ketebalannya Nanti ketebalannya itu akan kita masukkan ke dalam software Aspire-nya nanti Nanti akan saya kasih contoh untuk cara penggunaannya Yang penting kita harus bisa mengkalibrasinya dulu Di mesin CNC-nya ini Oke langsung saja kita ke bagian LCD mesin CNC-nya Silakan teman-teman masuk ke bagian jok ini Dan masuk ke MOV AXIS Dan masuk ke bagian Z MOV Z Dan silakan teman-teman naikkan bagian Z-nya itu ke arah atas dulu Sekitar 3 cm Dan setelah itu silakan teman-teman masuk ke bagian home Z Nah kita akan menekan tombol ini Dan nanti dia akan langsung menuju ke arah bawah bagian Z-nya Dan untuk PCB-nya Jangan lupa teman-teman meletakkan di bawah mataburnya ini Agar nanti matabur sama PCB atau kabelnya ini dapat bersentuh Di PCB-nya ini Oke kita langsung masuk Aduh kembali lagi dia Kita langsung masuk ke bagian home Z Dan kita pencet dan kita taruh di bagian bawah sini Oke bisa teman-teman lihat Dia sudah menempel di PCB-nya ini Antara menempel dan Pokoknya bersentuhan sedikit dengan mataburnya ini Kalau teman-teman atur secara manual Belum tentu dapat presisinya seperti ini Oke saya akan coba lagi Mencet tombol MOV atau home Z Mungkin teman-teman naikin dulu Saya seperti yang saya coba tadi Biar dapat hasil nilai presisinya MOV Z Naikkan sekitar 3 cm Ini cuma buat contoh kepada teman-teman saja Bagaimana untuk mengatur bagian home Z-nya Oke Setelah kita masuk Kita pencet bagian home Z Oke Lihat Bisa teman-teman Lihat bagaimana cara kerja Z-prop Pada mesin CNC Yang bekerja secara otomatis Oke untuk Kabelnya yang di bagian membor Itu tidak perlu diatur Hanya yang perlu diatur itu Di bagian programnya Dan teman-teman jangan bingung Silahkan teman-teman Download di deskripsi Sudah saya taruh Programnya Program Marlinnya Silahkan teman-teman upload ulang Ke mesin CNC teman-teman Atau ke Arduino teman-teman Karena Untuk Z-propnya ini Ada perubahan sedikit Di bagian Z-prop Di bagian program Silahkan teman-teman upload Dan teman-teman Sudah Mendapatkan Atau sudah Teman-teman sudah Bisa menjalankan Mesin CNC teman-teman Menggunakan Z-prop Yang Saya tunjukkan Seperti video ini Oke Kita lanjut ke Bagian softwarenya Bagaimana cara Untuk mengoperasikan Di bagian software Silahkan Teman-teman lihat Di video berikut ini Silahkan teman-teman Buka Aspir 9.5 Dan Ini Anggap saja Ini desain yang Sudah teman-teman Buat Dan saya Desain saya Seperti ini Ini untuk Tool operasinya Di sini Di dalam Profil ini Potcat Sama drill Inlay atau tool pad Ini F-carver Ini Silahkan teman-teman Pilih salah satu Dan Atau teman-teman Ingin Benda kerja Teman-teman Ini Menggunakan Potcat Atau Buat Profil Memotong Bagian Area Kerja Teman-teman Silahkan Pilih salah satu Silahkan Di sini Silahkan Tambahkan Ketebalan PCB Yang ada Di mesin CNC Itu Silahkan Ukur Menggunakan Jangka Sorong Dan Berapa nilainya Itu Silahkan Masukkan Di bagian Startup Anggap D Ini Itu Ketebalan PCB Yang ada Di mesin CNC Dan Dia akan Mulai Bekerja Untuk Mengcutting Itu Di bagian Cut Depth Ini Berapa Kedalamannya Berarti Dia mulai Dari 1,6 Ke bawah Atau nilai Yang berada Di cut Depth Ini Kalau Teman-teman Di PCB Itu Ketebalannya 1,6 Atau 1,8 Atau Mungkin 2 Mili Bisa Jadi 5 Mili Dia Akan Bekerja Nanti Di 1,6 Jadi Nilainya Ini Cuman Hanya Nilai Untuk Kalibrasi Dia Menggunakan Si PCB Yang Teman-teman Gunakan Berapa Ketebalan PCB Itu Silahkan Ukur Sepresisi Mungkin Agar Hasil Kerja Teman-teman Itu Tidak Menembus Ke Arah Papan Landasan Mesin CNC Oke Mungkin Itu Saja Untuk Video Mengatur Z CNC Secara Otomatis Dan Penggunanya Di Aplikasi Apa Yang Perlu Teman-teman Tambahkan Inilah Yang Ditambahkan Di Bagian Startup Di Aspir 9.5 Oke Mungkin Itu Saja Penjelasan Dari Saya Jika Bermanfaat Silahkan Bagikan Ke Teman-teman Anda Dan Jangan lupa Like Dan Subscribe Agar Channel Ini Bisa Berkembang Untuk Membagikan Edukasi Kepada Teman-teman Semua Oke Saya Dany Project Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Tanyakan Di Kolom Komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax